Hai kenapa jenengan kau enggak milih usaha di sapi atau usaha di olam yang lebih bahasanya ya kalau untuk sapi itu satu faktor modal mungkin kalau cuma kita bisa memelihara satu apa dua itu mungkin prosesnya lama tapi kalau mau dihitung-hitung kalau mau dihitung kita berhitung tentang breeding sapi dengan kambing sama-sama modal masih enak kambing Masih bagusnya dikambing prospeknya masih enak dikambing kayak misal kita butuh nih kita punya anak sekolah butuh untuk biaya ini 12 jual sapi satu kita punya cuman 2 juta atau 3 juta kan mungkin benar-benar benar-benar tuh lebih ke arah situ Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh kali ini saya berada di Beraja selebah ya guys tepatnya di kandang kambing milik Mas Abdillah semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua silakan ikuti video ini jangan di skip ya teman-teman ya agar teman-teman semua bisa mendapatkan eh info yang saya sampaikan jangan lupa bantu subscribe like comment share ini tampak eh samping kiri ya teman-teman ya dan ini tampak samping kanan depan ya teman-teman dan ini tampak belakang samping kanan jadi saya akan review ukuran sistem bergerak di bidang apa peternaannya Mas Abdillah ini jadi teman-teman bisa ikuti terus kita akan review bentuk dalamnya sekat-sekatan yang ada di dalam ini dibikin udah-undaan atau dibikin tangga ya dan ini sudah seminya udah semi antik ini teman-teman nah ini pintunya seperti ini nah ini jadi sepertinya teman-teman pintunya nah ini dalamnya nah itu Mas Abdillah sang perancang sekaligus yang pemilik kandang ini Halo semuanya Mas ini saya mau review kandang jenengan full ini Mas Mas ini jenengan ini dapat inspirasi diri mana kok punya kandang saya bagus ini awal mula kita melihat apa cara berbudidaya kambing biar mudah untuk pengurusannya iya mak terutama untuk untuk kebersihanlah ya kebersihan sanitasi iya sanitasi karena kotoran kambing itu saya lihat kalau di ternak-ternak yang lain itu biasanya kan ngumpul sama buah itu karena memang proses untuk apa pengambilannya sangat susah kita bikin yang seperti ini kayak yang dibawah itu kan jadi kayak kotoran kambing langsung turun ya benar-benar terus kalau untuk apa ngebersihin orang jadi enggak enggak alas itu enggak malas iya ya gitu enggak malas dan untuk apa ukuran sendiri berapa nih Mas ukuran apanya ukuran kandang ukuran kandang ini 57 57 jadi teman-teman ini dari ini tujuh mas ya 7-7-5 kesini 5 kalau yang untuk induan ini kita bikin 1 meter 20 meter ini sekatan ini 1 meter yang untuk induan yang induan ini teman-teman lalu yang ini untuk pembesaran ini kita bikin 55 cm kali 1 meter ini 55 kali 31 meter 30 ayat 140 140 iya biar agak leluasa lah jadi dibedakan mas ukurannya ya beda karena untuk induan kalau sini untuk induan dia nggak bisa muter kalau pas lagi hamil iya ya kemarin kan lagi beranaknya yang kedua-dua Oh yang ini Oh ini berdana itu untuk itu teman-teman lain anaknya nih Mas Abdi lah ini memang kedua lagi semua ini breading mangcus itu kita sering kumpul-kumpul dengan kawan-kawan komunitas kita kan punya banyak kawan komunitas nih di peteraan ini ayam Oh gitu pertanian dan kepernaan sapi sama kambing kambing cuman untuk untuk apa untuk mau membuat kandang seperti ini kan butuh modal yang lumayan benar sekali ini jika akan saya tanyakan ini lumayan ya untung kita kayak kayu ini punya sendirilah masinya banyak kita beli cuman sedikit sebagian lah ya kalau yang lainnya bisa motong iya jadi nggak terlalu ini juga pengerjaan ini dan kita kerjain sendiri ini paling dibantu kawan iya lalu mas jemenan kenapa kok memilih usaha peternakan kambing ya karena untuk untuk peternakan untuk kambing ya nilai ekonominya lalu sebenarnya sangat lumayan terus dengan dengan proses kayak apa pakan fermentasi dan lain sebagainya kita untuk pengurusannya lebih mudah lebih mudah pekerjaannya lebih lebih ringan lebih ringan dan kita nggak terlalu ribet gitu gitu kalau kalau untuk apa untuk hasil itu ya mungkin mungkin bukan setahun dua tahun lah ya ya ini kita mungkin jangka panjangnya panjang kalau kita sudah punya induan banyak kemungkinan hasil juga akan bisa perbulan kita bisa ngitung perbulan iya budget yang menengahkan keluarkan habis berapa ini ini kalau total makanya kalau kayu dihitung adekan beli semua sama pekerja sekitar 30-an 30 juta teman-teman tapi ini garansi rapi ini disuguh semua nih mas ya disuguh semua ya Halo semua ini luar biasa disuguh semua ini di 30 juta dengan ukuran 5x7 dengan kapasitas ini kalau untuk apa yang pembesarannya 12 petak 12 petak kalau yang untuk induan enam kotak enam kotak kalau untuk pembesaran semuanya bisa 24 itu teman-teman wah ini keren sekali teman-teman ini rekomendasi sekali buat teman-teman contoh kandang ini buat braiding maupun fatening ini dibuka jadi lebih luasa gitu ngelahirin mau mengawinkan itu kita enak iya kita tinggal bawa lakinya ke sini kita buka kita masukkan sudah aman kita untuk hari-harian dengan si kambing yang cempe ini Iya ini tuh udah udah enggak membahayakan cempe enggak aman insya Allah karena memang konsepnya untuk itu satu untuk mempermudah dia perkawinan jadi kita nggak perlu naik turunkan ini dengan apa dengan susah itu loh gampang kita bawa lakinya kita masukin dia kawin dengan sendirinya kita biarin keren guys setelah dia beranakan seperti ini iya ini keren ini temen-temen bisa tengok semua bersih bener ini baru kandang uh ini kandang luar biasa ini masih ini kenapa mas dikasih atau saat ini atap ini ini atau hanya sekedar naruh aja sekedar naruh aja ketimbang karena ini kita triple kan besok rencana kan mau bikin kandang lagi di sebelah sana ya tadi Bapak bilang ada bocoran nah ini untuk untuk ngecor tiangnya nanti teman-teman doakan Mas Abdillah punya hajat untuk nambah kandang disana kapasitasnya lebih besar itu ini seperti konsep apa ya rumah iya rumah aku putarung aku putarungan ini ini keren ini diperlih contoh teman-teman nah ini keninggalan bersejarah ini ini prasasti tahun 60-an 60-an ini tahun 60-an Mas kita review bawah kandangnya masih tapi seperti apa jadi temen-temen ini untuk amping untuk amping atau tanggung supaya si kotoran kuhi ini tidak tumpah-tumpah keluar itu dalamnya seperti temen-temen lebih miring Mas ini konsep seperti ini eh tujuannya apa Mas ya biar lebih mempermudah kayak kotoran itu kita enggak enggak terlalu masuk-masuk kita kalau kebersihan cuma dari samping sini aja nih kita tarik kita taruh di apa dikarung kita tumpu untuk 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 pertanian lalu Mas untuk pemanenan atau pengambilan kohei itu sendiri berapa minggu atau berapa bulan kalau kohei itu enggak enggak lama sih seminggu sekali diambil ini ya dibersihkan minggu sekali yang biar biar kandang ini terjaga rap apa bersih kemarin habis saya bersih ini nih itu saya kompos itu jadi Mas Abdi ini pertanian Mas Abdi lah ini luar biasa di samping beliau ini di peternakan ternyata beliau juga bergerak di bidang pertanian itu kompos-kompos dari ini aku ini luar biasa untuk kohei ini di antara kohei ini yang paling bagus bagus untuk tanaman apalagi sayuran sayuran dibanding kohei-kohei yang lain dibanding kohei-kohei untuk ukuran palongan ini berapa ukuran palongan ini 40 cm 40 cm kedalaman kedalaman 20 20 25 cm 25 cm 40 cm lebarnya kedalaman 25 25 cm teman-teman jadi rekomendasi sekali dan ini menggunakan karpet mas iya pakai karpet ini karpet biar biar bersih awet juga iya dipakai disampai nyawet dia bersih untuk ngebersih ini lebih mudah Oh begitu lalu Mas ketinggian dinding ini mas dinding ini dinding ini sampai kebawah sampai ke lantai itu sekitar 140 cm 140 cm 130 130 jadi teman-teman perhatikan dari tiang ini ini teman-teman ya dari tiang ini ke tiang yang satunya pinggir sendiri itu itu kurang lebih dua meter dua puluh dua meter tiga puluh jadi ini tiga meter tujuh meter ini tujuh meter teman-teman nah dari ujung ke ujung ini tujuh meter masa lalu teman-teman bukanya ini dari pojok sini sampai ke pojok sini itu lima mas untuk fondasi sendiri Mas ini berapa sentias ketinggian atau gimana Iya ketinggian ini ketinggian kalau yang dari lantai sini sekitar 70 cm 70 cm dari atas sampai ke sini ya dari lantai ini dari sini sini jadi teman-teman dari sini sampai ke sini 70 cm tapi kalau dari as ini teman-teman sampai ke bawah tanah ini mungkin cuma satu meteran lalu masa bila ini tangga ini sendiri unik ini ini konsep yang apa nih ini mas ini konsep yang kita usun konsep tradisional tradisional zaman dulu yang masih punya apa-apa rumah-rumah kayu itu lebih-lebih ke situ lebih unik lebih unik ini teman-teman jadi beliau ini sangat-sangat kreatif sekali diann apa arsiteknya beliau sendiri teman-teman ini seperti ini jadi teman-teman bisa ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi tentang kandang ini teman-teman silahkan bantu subscribe like comment share tekan tombol lonceng agar teman-teman semua bisa mendapatkan video terbaru dari layak masandilah ini jenengan ini emang sengaja di konsep breeding dan pembesaran atau bagaimananya kok ada dua sistem ya iya karena kita breeding di breeding untuk pembesaran gitu jadi konsepnya biar kita enggak apa kalau mau bisnis kambing itu bukan bukan kita beli terus kita besarin tapi pembesaran ini hasil dari bimbing ini konsep yang luar biasa artinya peteraan jenengan ini enggak akan putus mata rantai enggak orang ini sendiri kalau bisa kan anaknya yang perempuan untuk kita jadikan induan lagi nanti yang minimal kita bisa punya sampai 50 induan lah kalau bisa kenapa jenengan yang kau enggak milih usaha di sapi atau usaha di olam yang lebih wajib bahasanya ya kalau untuk sapi itu satu faktor modal mungkin ya kalau cuman kita bisa memelihara satu apa dua itu mungkin prosesnya lama tapi kalau kalau mau dihitung-hitung kalau mau dihitung kita berhitung tentang breeding sapi itu dengan kambing sama-sama modal itu masih enak kambing gitu loh masih bagusnya prospeknya masih enak dikambing kayak misal kita butuh nih kita punya anak sekolah butuh untuk biaya ini 12 jual sapi satu kita punya cuman 2 juta atau 3 juta kan nggak mungkin bener-bener-bener tuh lebih ke arah situ jadi ekonomisnya kambing disitu ya lebih-lebih mudah lebih mudah pemeliharaannya juga modalnya enggak terlalu tergantung sih besar dan kecil itu iya tergantung kita mau maunya berapa gitu ya lalu Mas untuk induan sendiri untuk memulai breeding sendiri itu biasanya induan ini di harga berapa yang seperti ini ini induan kalau ini kan belum apa masih kelas kayak rambun dan iya nah ada yang pe ada yang hati-hati tawanya ada ini kalau yang paling mahal kan yang ngetawa kalau yang kayak apa rambun-rambun ini paling sekitar apa satu juta lapan ratus sampai dua jutaan artinya ini eh aslinya di 18 dan 2000 lah ya seperti ini ya teman-teman jadi Mas Ati lah ini jeli orangnya teman-teman beranak laki-laki semua lagi semua yang satunya ini teman-teman ini jantan seperti ini ini kalau dibeli 500 belum boleh ini cara pertama emang dia punya tekstur tulang yang kokoh tinggi besar yang kedua yang jantan contoh eh semoga ini bisa mengedukasi temen-temen semua ini gunting mas ya ini 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 ketinggian kurang lebih 75-80 cm teman-teman ini gunting ini ini apa fungsinya untuk pakan anaknya Oh ini yang untuk umbaran itu ya ya kalau yang sudah beranak ya di luar anji teman-teman ini teman-teman ini memang di sengaja dibuatkan oleh Mas Adila ini emang dipungsikan bukannya hanya sekedar untuk narok pakan bukan tapi dipungsikan buat buat-buat pakan anaknya biar enggak enggak keluar-keluar ke apa ke tempat pakan yang di luar gumpalongannya tapi di sini itu dibikin miring dibikin miring agar apa kohi yang jatuh dari atas itu langsung linding ke samping sehingganya waktu pemenangan pemenangan kohi dia tinggal tarik nah tarik ke sini jadi kandang ini menghabiskan biaya 30 juta tapi dengan desain sudah halus sudah main ini teman-teman perhatikan jadi teman-teman kita akan review pakan yang digunakan oleh Mas Abdillah ini itu jenisnya apa jadi ini masabila ini ini sistemnya silase atau fermentasi-permentasi ini bohunya tapi ini bohunya harum sekali harum artinya ada penambahan lain nggak ada ini kita pakai mikroba pakai pakai ini apa pakai sekubia untuk untuk formentornya sama molase itu jadi pengertian dalam pakan timbunan ini teman-teman bila silase itu tidak ada atau tanpa penambahan mikroba atau probiotik mas ya tapi kalau fermentasi ada penambahan pakai probiotik plus molase tadi untuk segini mas ini ini udah usia berapa ini ini sekitar setengah bulan ya satu bulanan lebih satu bulan lebih ini temen-temen kalau udah seperti ini ini udah aman sekali ini kuat walaupun setengah tahun setengah tahun ya nggak masalah jadi dengan adanya fermentasi sendiri ini makanya mempermudah yang jadinya katakan tadi seperti yang saya bilang tadi ini akan lebih mudah kita untuk pemeliharaan kita memelihara ada gambing banyak walaupun ratusan ratusan kita enggak enggak ribet ngarit gitu loh jadi ngarit satu kali untuk satu bulan nah itu jadi teman-teman silahkan contoh Mas Abdelani dari peteraan ambil dari sisi baiknya karena sistem peteraan di Indonesia ini ilmunya atau situnya berbeda-beda ada yang kita pakai ini pisang juga bisa ada gitu buat akan tambahannya iya tetep akan tambahannya karena dengan-dengan fermentasi kita akan lebih apa ya meningkatkan nilai gizi lagi sih jadi teman-teman semua teman-teman bisa cek di channelnya indra paulupi khusus kandang paulupi sana juga menggunakan pisang pisang dan disini beliau Mas Abdillah ini juga menggunakan pisang gula jadi teman-teman seorang peternak itu bila merasakan hasil dari sebuah peteraan maka sang peternak akan mengambil tindakan untuk peluasan Mas Abdi ini jenengan kau sudah berani ngambil keputusan untuk pelebaran kandang yang emangnya hasil tadi peteraan ya kalau dibilang kita ngerasain hasil kita akan baru-baru mulai nih baru mulai kalau induan itu yang yang dua udah beranak Nah kalau yang empat beranak kan bingung saya mau taruh dimana lagi harus bikin lagi kan ini ini rancangan konsep untuk kandang berikutnya ini lebar berapa mas lebar 15 kali 20 15 kali 20 sudah saya pastikan kapasitas 100 Oke Mas Abdillah Terima kasih atas bincang-bincangnya suatu saat saya akan sini lagi untuk review kandang yang baru semoga pertanaan jenengan usaha di peteraan ini semoga lancar amin amin saya permisi Mas makasih Mas Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Oke guys kita permisi kita pulang dulu suatu saat kita hadir di sini lagi untuk review kandang barunya Oke jangan lupa bantu subscribe like comment dan share tekan tombol lonceng agar teman-teman semua bisa dapat video terbaru dari indra apa lupi channel